Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nona Zalparin Tema, NRP 5132-0106, Rencangan Aksesan Kursatu kelas ini. Disini saya akan menyampaikan mengenai hasil saya dalam pengerjaan evaluasi diga. Yang pertama mengenai studi masa, jadi projek saya ini berada di area side sebesar 300 meter segi dengan garis GSB sebesar 2 meter. Lalu pada lantai satunya ini terdapat dua masa yang ditujukan untuk memperbanyak area bekaan dan pengelolaan. Dengan adanya pembagian dua masa tersebut, sekaligus mempertegas untuk pemisahan antara area publik dan area living space-nya. Untuk area berwarna kuning ini sebagai butik, lalu di belakangnya sebagai ruang tamu, dan embrona merah ini sebagai ruang tidur tamu. Yang mana ruang tidur tamu ini dapat juga difensikan sebagai ruang salah seman diri. Dan untuk pada masa di lantai duanya ini, pada bagian belakangnya ini dilubangi dengan tujuan untuk meneruskan visio yang ada di lantai satu. Sekaligus pada lantai dua ini dilakukan penekanan pada area fase depan untuk memberikan kemiringan pada balkon sebagai respon terhadap pergerakan matanya. Lalu dari diagram tersebut, lantikan dengan generasi pada lantai duanya, yang mana yang berwarna merah ini difungsikan sebagai area kamar tidur, dan yang berwarna biru di lantai dua ini difungsikan sebagai ruang keluarga, musola, dan ruang senang. Dan juga dengan area privat yang berada di area ini, diletakkan pada satu sisi untuk memfokuskan area ketenangan. Selanjutnya, parti diagram-nya. Jadi, ini diletakkan bahwa adanya dua masa, yang mana untuk mengakses area living space lantai satu ini dapat melalui dua akses, dua jalur. Selanjutnya, untuk diagram sirkulasinya. Jadi, seperti yang dikatakan sejujurnya, pembunyi dapat masuk melalui area depan ini, lalu berbelok ke kanan untuk masuk area living space-nya. maupun dapat melalui jalur dari area fancy. Untuk customer atau pembeli dari butik dapat mengakses dari jalur yang berwarna umum. Selanjutnya, untuk nantai dua, jadi hasil yang masuk di tangga, pembeli dapat mengakses musuh terlebih dahulu atau mengakses ruang keluarga terlebih dahulu baru menuju ke kamar masing-masing. Kalian menunjukkan sehingga dapat memperarat rasa kebersamaan, kekuargaan, dan keluarga klien. Selanjutnya, diagram diksionasi sebagai berikut. Jadi, yang berwarna kuning adalah public limited, lalu yang berwarna biru adalah same private, lalu yang berwarna merah adalah highly private, lalu yang berwarna hijau ini sebagai area pengajuan. Dan yang berwarna bagus sebagai area servis. Untuk area pengajau ini di lantai satu, terdapat facial, lalu bagian kanannya terdapat taman belakang, dan bagian depannya ini terdapat taman depan. Lalu untuk lantai duanya ini, area pengajauannya meneruskan facial yang ada di lantai satu, dan bagian kirinya ini difungsikan sebagai vertical garden. berikut adalah dina lantai satunya, terdapat detail ukuran dan petangannya, dan untuk pada gambar bikin kanannya ini, terdapat pengamplikasian dari material, kapalitan, dan lain-lainnya. dan di sini ketika memasuki area, dapat melalui keluarga depannya yang satu ini, lalu mengakses ke anti-theater. Di sini anti-theater ini ditujukan agar pengguna dapat menerima tamu di area luar living space. jadi, dapat meminimalisir penularan dari virus COVID-19 ini. Dan untuk area masuk duanya, dapat melalui area garis. Dan berikut ini adalah area dari hutinnya. Selanjutnya, untuk dina lantai duanya, jadi seperti berikut, jadi setelah masuk di tangga, ini lagi, lalu ini langsung dapat mengakses musola, ini dapat memuat sekitar lima orang, dan telah bersedia untuk kabutnya, menyimpan keberatan ibadah. Lalu, di sini terdapat tiga kamar, dan di sini terdapat ruang senanden. Ketika ke kiri terus, ini langsung dapat mengakses ke vertical garden. berikut pada dina atapnya, jadi di sini menggunakan atap aderon, dan pada bagian kirinya ini, dipengasikan sebagai area penasuria. Dan untuk sisi keamanan, maka area pesio ini ditutup menggunakan rangka aluminium. Pada bagian atas ini juga terdapat skylight yang dipengasikan untuk memasukkan cahaya, sekaligus untuk sirkulasi udara. Dan pada bagian atasnya ini, dapat dipengasikan untuk menaruh tandon atas. Dan untuk sisi tangganya ini, menggunakan material glass book untuk memasukkan cahaya di area tanpa. Berikut adalah dina kolomnya, untuk dina kolom struktur utamanya dengan ukuran 20 x 40, lalu untuk kolom praktisnya, menggunakan juga 12 x 15 lagi. Berikut adalah lay of landscape-nya, jadi berikut adalah lingkungan dari side ini, mana bagian depannya ini adalah lapangan, ada jalan juga, dan pada bagian samping side-nya ini ada jalan kecil yang jarang dilewati oleh orang. Berikut adalah tampak depannya, dengan material ini didiminasi oleh penggunaan tone exposed dan batak exposed. Terdapat juga penggunaan kayu jati pada jenera pivot dan pagar, lalu terdapat juga penggunaan gajah. untuk pada bagian pagar ini juga menggunakan respet ketong. Berikut tampak kiri dan peranannya, lalu berikut adalah potongan A dan potongan B-nya, jadi di sini kita bisa melihat ruang keluarga di area 1 ini terlalu melalui koid, yang mana dia menghubungkan misalnya lantai 2 dan ruang keluarga. dan di sini penjayaan dari fashion-nya itu dapat diteruskan ke lantai 1. lalu berikut adalah potongan B-nya, jadi terlihat di sini ruang keluarga pada area lantai 1 ini lebih rendah untuk menciptakan kesan kebersamaan. selanjutnya berikut adalah tinggi dimensi dari rancangan, berikut visualisasinya, berikut dari perspektif kanan dan kirinya, ditampak ke vertical garden-nya, dan pada bagian depan ini dikatakan gadi dapat digunakan sebagai area santai. berikut juga masih di section ID-nya, lalu berikut adalah rencana otoritas untuk air basic-nya, jadi air dari PDAM ini dialirkan ke tandon bawah, kemudian air yang terkumpul di tandon bawah ini dipompa untuk dialirkan untuk penggunaan di area lantai 1, dan seterusnya untuk di lantai 2-nya ini langsung dipompakan ke tandon atas, yang mana dari tandon atas ini nantinya langsung dapat dialirkan untuk difungsikan kebutuhan di lantai 2, seperti kamar mandi, wangudu, bahkan untuk penyiraman di vertical garden-nya. Yang berikut, rencana otoritas untuk air kotor-nya, jadi di sini, pada lantai 1 terdapat 2 kamar mandi, jadi air kotor, air bekas dari langsower maupun dari westafel ini dialirkan ke back control, lalu menuju ke riol, dan di sini untuk penggunaan dia berada di sini, langsung dari air bekas dari westafel dan langsower ini dialirkan ke riol. untuk air kotor dari WC ini, dialirkan ke septic tank, dua septic tank yang berada di area kanan ini. Begitupun pada lantai 2-nya ini, untuk air kotornya ini dialirkan ke dua septic tank yang berada di bawah tadi, dan untuk penyeluran air kotor dari ruang shower dan westafel, melalui kontrol lalu menuju ke riol. Berikut untuk rencana listriknya, terdapat beberapa titik penempatan dari lampu, sekaligus selanjutnya. Selanjutnya, di sini terdapat konsep interior, terutama ini untuk terasnya, jadi bagian depan ini menggunakan ampli teater, ini sebagai ruang tamu semi-outdoor, yang mana konsepnya, konsepnya adalah nyaman dan nyaman untuk bersosialisasi, bagian depan ini terdapat taman depannya, dan di sini terdapat UV box untuk sterilisasi paket, yang mana bisnis dari kalian ini adalah gutik, yang mana juga memungkinkan untuk datangnya paket sebagai stok untuk produk dari yang akan dipasarkan, sehingga ketika paket datang, dapat langsung di sterilisasi untuk penjagaan penyebaran virus COVID-19. Ini juga terdapat special, lalu terdapat corridor, sebagai transisi area publik dan area livingnya. Lalu di sini terdapat ruang tamu di lantai 1, di sini menggunakan jendela pivot, dan untuk pintunya menggunakan pintu tepat, konsepnya adalah nyaman untuk bersosialisasi, dengan setelah mengaturan pendayaan, yang mana ini menggunakan jendela pivot. Lalu untuk dapurnya di sini, konsepnya adalah semangat, lega, dan nyaman, yang mana menggunakan warna poinnya adalah hijau, hijau cerah menciptakan kesenamatan, dan warna ini adalah warna yang disukai oleh klien. Sehingga ditujukan agar dapur ini dapat berfungsi dengan baik. dan juga dan juga untuk di area dapur ini menggunakan langsung mendapatkan penjayaan alami dari sisi kanan belakang. pada sisi dapur ini tampak dari sisi tangga, yang mana di sisi kanan ini dapat digunakan area untuk duduk bersantai, sambil menikmati pemandangan di area depan rumah. untuk area ruang keluarganya, ini yang berada di lantai 1, diresain lebih rendah, 45 cm, jadi menurutnya tambah. disini untuk mewujudkan kesan kebersamaan, dan ini juga terhubung dengan memangnya disini terdapat politik, sehingga terhubung dengan ruang keluarga yang berada di lantai 2. Yang mana ruang keluarga di lantai 2 ini juga terhubung dengan balkon yang memiliki kebedingan tadi. Sejujurnya ini ada ruang makan, teman-teman adalah kebersamaan dan di sini menggunakan material kayu dengan permainan lampu, yang mana ditujukan untuk menciptakan kehangatan. Lalu untuk kemati utamanya ini khususnya adalah hangat, aman, dan tenang dengan penggunaan warna cendikung gelap. Wana view-nya disini terdapat facial dan untuk walking rosetnya disini menggunakan warna yang cerah. untuk kemati jatuh 1, 2, dan 3 yang berada di lantai 2 tadi ini disesuatkan dengan tema kesukaan yang mana lainnya ada tiga anak lainnya yaitu satu anak perempuan dan dua anak laki-laki. dan juga konsep dari kemati nyaman dan kejahat musyola tentu kemati musyola adalah tenang dan nyaman. Disini menggunakan terdapat dinding masif yang mana untuk mengalirkan udara dan penjayaan dari facial. dan untuk butiknya disini konsepnya adalah menarik nyaman dan feminin karena target pembeli dari butik lainnya adalah remaja wanita dan ibu. Disini menggunakan konsep warna menggunakan lemari lalu keadaan dan expose dan untuk warna poinnya ini menggunakan warna pink. bisa dilihat disini terdapat teronggak di disini terdapat lemari penyimpanan yang dapat digunakan juga sebagai sisi instagramable untuk mungkin untuk dapat juga difinsikan untuk menggunakan produk ketika dipakai. dan sekian terima kasih menolak apabila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh